musik 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 disini mantep kan? jump dong jempol kakinya bang, coba lo isap rokoknya bang hahaha kalau bisa, kalau bisa nih, gue kasih gocap bang gue tambahin gocap, cepet tapi gini, gue akui ini mobil, pelok sama fitmentnya lebih bagus dari M400 nyotong enggak, period korek ini period korek, sesuai tahunnya mobilnya sama peloknya nah temen-temen lihat nih, sini mobil otong tuh, Carlson jadi mobil ini M400 yang pengen merendah dia pengen kayak terlihat W210 kayak terlihat facelift makanya dia turunin ke pelek tahun 90an di mana lagi ada orang se-estetik ini se-estetik ini bravo ya kan selamat menikmati senyores-senyores, Johnny Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Hockey Channel kita akan menjawab dulu, klarifikasi kenapa gue enggak jadi pakai Fortuner Silver ini karena ditawar, John enggak sih sebenarnya ya itu salah satu dan dua gue enggak untung juga, John jualnya, John iya sih balik modal, jadi problematikanya adalah kemarin gue ngajak anak-anak gue yang udah lumayan gede kan yang satu udah 4 tahun setengah yang satu 2 tahun biasanya tuh kalau naik Star Geyser kan belakangnya jadi kata-kata tengahnya itu bolong jadi bisa ke belakang sekarang enggak bisa, John yang kecil, yang alesa yang paling kecil itu enggak bisa manjat ke belakang jadi dia bilang papi mau mobil yang kemarin nah mati enggak lo mobil yang kemarin udah laku, John gimana tuh nah jadi satu dan dua hal yaudahlah mau enggak mau gue harus jual mencari mobil Captain Seed lagi karena kemarin gue coba pasang Captain Seed aneh ya kalau di Fortuner sebenarnya ya Innova gue ada kalau mau harga temen aja yaudah pindah jok ya enggak, pindah aja lu apa-apa kalau harga temen berarti gocap dong aduh berarti gocap ya gocap kayak hilang mobil gue kemarin oke jadi kalau masalah spek dan detail itu sebenarnya kemarin sudah dibahas juga di MTS IG Yuraho sama di MTS cuman gue akan tambahin lagi sedikit kemarin sennya juga udah gue ganti Philips pas kebetulan pas kondangan ke Bandung sama dia punya low beam ini ganti Philips ini Philips nggak terlalu mahal John sekitar 1 juta gue kalau nggak salah cuman gini dia ada kasih gue 2 opsi pro 9000 itu yang 2 juta lebih sama yang ini ini lebih terang tetapi umurnya dia itu lebih pendek nah terus kemarin ada dijelasin juga masalah cut off cuman saya kemarin om Dimas nggak mau ngambil gambar males dia waktu di umur umur John iya eh om ambil gambar ah udah males iya padahal kan jadi duit juga buat dia kan kalau rumah laku biasanya gitu John oh iya rumah udah laku warisan bentar lagi cair iya kan nah rumah lo rumah dia udah mau laku gue denger lo katanya mau beli rumah di Tangerang nggak nah buat temen-temen yang punya rumah di daerah modern land modern land ya khusus modern land ya kan kayak ini pengen cari rumah namanya siapa sih? jangan jangan eh kayak lagu kita sebut lagu aja ya Dewi katam mataku ya kan jadi sebenernya gini om klarifikasi dikit ya om ini gue harus klarifikasi jangan jangan nggak gue demen karena ini gue bangga gue punya temen kaya lo itu bangga Ken bangga karena bang jadi kan kemarin ketemu tuh kayaknya di di apa di crosscheck lah ya kalau kata orang tuh fit and proper testnya om ketemu sama babenya si Dewi nih eh nah udah tenang aja kamu ntar tinggal di rumah Dewi aja jangan om saya mau beli rumah saya punya harga diri gitu ya ini ini itu yang gue suka Jon karena gue sendiri juga kan tinggal di rumah bini gue kan gue langsung merasa offended gitu maksud lo gue nggak ada harga diri Jon ya nggak gitu Jon ceritanya Jon oke jadi kalau lo ngeliat Fortuner VT 2015 sama VRJet Silver kalau kita nggak di head to head warnanya lalu sini? bukan sama ya menurut gue kalau kita nggak head to head kalau nggak di JJ kalau nggak di JJ ya tapi kalau lo ngeliat kesini itu silvernya lebih ke arah Titanium ini ke biru ya ini silvernya lebih ke arah Purpulis jadi dia warnanya lebih ke arah ungu kalau si Corolla Cross atau Zenik yang baru dia lebih ungunya lebih dominan oh berarti beda semua nih 3 biji ya yes jadi itu dia makanya kalau Toyota itu bikin warna itu selalu serupa tapi tidak sama kayak contohnya Fortuner 2008 yang kemarin kita silver sama silver 2012 Innova sama Fortuner beda silvernya lebih terang nah itu dia makanya yang kadang-kadang membuat orang tuh suka bingung suka belang memper iya kalau belang itu mungkin tukang aduknya yang salah John adik gue mempernya belangnya sampai sekarang iya itu dia yang susah jadi makanya ini gue bingung nih gue mau ngechat mempernya kan karena di mempernya ada codet iya tapi original John sayang itu gue takut gitu loh akhirnya nggak jadi oke nah masalah lampu dan Zen itu gue juga udah bahas mobil ini udah hampir laku tapi gue sedih gimana ya nggak nemu lagi John eh nggak nemu lagi dia juga bilang gitu John nggak nemu lagi yang beli kayak gitu John bukan yang beli juga ngomong gitu gue nggak nemu lagi dia senang soalnya nah karena dia kebetulan kemarin udah beli udah mau beli yang putih udah DP dia begitu liat silver aduh pingin yang tadinya mau buat operasional malah mau dipakai sendiri iya gitu emang tapi cakep John ini John emang cakep John waranya bagus cuman kita kan udah punya anak John kayak lu misalkan nah coba gue pengen denger juga dari lu nih ya kan ke mobil aja John main ke mobil aja John ke mobil aja kita harus fokus ya oke nah lalu lalu kita ngeliat di bagian samping ini footstepnya sengaja gue cabut jadi keliatannya mobilnya lebih jangkung padahal sebenernya iya standar ini standar jadi ini pelaknya juga pakenya 17x8 ete-nya ete kecil sehingga membuat pelaknya tuh jadi fitmentnya tuh pas ini pake ban Yokohama Gio Lander kemarin gue udah bahas juga masalah ban interior sih udah perfect lah ya perfect ya sebelum kita bahas VRjet yang itu kita ajak Kenny nyobain mobil gue dulu yuk let's go gue yang bawa John waduh ngeri yong rusak yong enggak ini pake lampu kita bagus ya lampu kita ya iya dong nah ini kita udah di dalam kabin ini head unitnya udah gue ganti pake Kenwood DDX820WS dimana ini udah bisa Android dan Apple CarPlay tapi menggunakan kabel kabel ya terus juga disini udah ada throttle control pake H2Shop power boost ini ada tiga settingan jadi buat temen-temen yang di daerah yang di luar kota pengen remake cuman kan gak bisa nih solusinya mungkin pake ini untuk ngatur gasnya biar lebih enteng jadi dia kedipan sekali itu level 1 kedipan dua kali level 2 kedipan ketiga itu responnya yang paling tinggi gitu nih setirnya juga masih bagus John mobil iya bagus aduh gak nemu ya susah nemuin lagi lah ya gimana ya udahlah kalau dia mau beli mau gimana John gue juga butuh mobil captain seat berarti gue ganti Venturer lagi dong iya itu shockbreaker Fox nya gimana ah ada yang mau ini mau gak omnya sekalian sekalian shockbreaker Fox iya kan lagi order kan jangan John susah nyarinya John gapapa lah ordernya sebulan dari Amrik John iya justru karena gitu harusnya omnya mau nah ini kebetulan shockbreaker ini kan gue pakein old man MU dulu karena gue nunggu shock gak tahan sama shock standarnya kemarin gue mau ngejar kayak ini di tol ke Bandung tuh susah ya mobilnya emang gak bakal bisa John lompat-lompat emang gak bakal bisa John karena mobilnya 28 kalau kata kokota yang Thailand itu MTS teknologi gak bohong John wah soong-ong ya teknologi gak bohong emang John di Solar Ramadex ada bedanya John oke satu dulu nih pintunya ada yang kurang kencang pintu siapa nih ha? om Dimas kayaknya yang kiri coba sorry sudah? pintu siapa nih? pintu bagasi John kayaknya ah iya udah biarin ya biarin lah nah kemarin itu gue sempet ada problem sama mobil ini itu di RPM 80 sampai 120 itu kayak suaranya tuh ngelitik jadi itu sebenernya bukan ngelitik kan dia punya filter ini kan udah replacement jadi suaranya tuh kan nyaring nah cuman supply solarnya itu gak maksimal karena dia punya gigi itu suka pindah sendiri di gigi 4 oh solusinya cuma dua mappingnya dirubah atau dirubah ditambahin modul co-trans jadi kebetulan karena gue gak kepingin tenaga yang terlalu over juga karena gini om tenaga terlalu over pasti solarnya akan lebih boros iya jadi makanya gue minta mappingnya diturunin sedikit sekarang udah enak terus rem juga kalau stand-nya kan bahaya iya ngebut 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 remnya gak dipikirin oh kayak gini om race-nya gini ada kan kalau kenapa-napa ketar loh langsung iya nah ini makanya kemarin abis ganti shock Ome mappingnya gue return ulang enak-enak jauh udah enak banget shocknya ternyata Ome itu dulu gue pake itu kan di Pair TRD yang VNT John jadinya tuh kurang enak dia mainnya gak ngawatnya karena pendek spring rate dia lebih pendek kalau TRD jadi kalau lu pake Fortuner G mungkin kalau lu pengen yang solusi yang gak terlalu mahal kayak ya SSZ series atau mungkin shock shock yang monotube lainnya Ome klasik bisa menjadi salah satu solusi tapi harus pake Pair lebih tinggi iya terus kemarin waktu tuning pertama itu kan AFR nya ngebul ngebul kayak jalan ini John enak-enak ini gak ngebul tuh lu liat belakang ngebul gak? ada sih dikit John enggak gak ngebul ngebul ya? ngebul gak? iya gak separah kemarin kalau kemarin tuh kayak kokop aja gua bilang iya gua bukan apa gua disumpahin orang John enggak kita juga mobil gak kenceng-kenceng banget ya iya ini menurut gue larinya buat daily udah enak lah cukup udah enak satu mesinnya juga lebih awet kedua solarnya juga lebih oke iya ketiga juga yaudahlah lebih lebih enak enak John Kansai ini enak jadi buat temen-temen yang di Jakarta atau di luar daerah bisa order bisa order ke kita kita price dealernya Kansai di Jakarta gua mau dong lu mau dong lu mau ngomong doang denger harga Kansai lu mundur tapi giliran disuruh beli rumah buat calon istri mau kan bahasa arahnya beda lagi sekarang tapi lu sendiri udah mulai sayang belum sama Dewi? aduh gak tau John oh lu jadi gak sayang hehehe gak pernah dijawab kan Dewi gak nonton juga vlognya jangan jangan nonton jangan nonton jangan nonton lu udah jangan nanya tapi memang gini nyelana nyelana ampun bangke lu cocok sama wanita yang uruf terakhirnya i yuni Dewi maksud kan anjing udah yuni di sorga juga ngeliat lu bangga gitu loh kayak ternyata lu bukan deda lapuk gitu kan masih laku juga apalagi lu berani ngomong wah saya beli rumah warga diri lu wih mantap bangke bangke nih lu bisa liat bodi roll mobil ini kalau gua betul balik nih ini pake shock ada gaki-gaki kaget dia lebih nggak ngebuang terus kita coba ntar di polisi tidur depan ya enak-enak jauh nih, enak banget mobilnya udah enak, udah menurut gue nih orang beli, belak, lu mau pake terserah, makanya begitu orang kemarin, beberapa orang ada yang ngomong, gue buka harga kan mahal tapi kalau orang yang ngerti dihitung aja coba, iya lu hitung aja coba gini deh, lu nggak mungkin dapet, kecuali lu dapet di harga sodara ya, VNT 2015 di bawah 300 juta, kilometer di bawah cepe lu nggak akan dapet kecuali lu berbicara di tahun 2020 saat Fortuner ini belum belum naik ya, belum digoreng Johnny ada yang bilang, John, di komen John, jangan goreng VNT mulu, kabar gue belinya ya sebenarnya gini gini contohnya ya, kayaknya ini mau belok, kelasnya lagi nyari alamat itu kita di klas ini, masih jadi gini lu goreng barang kalau barangnya juga barang ampas orangnya mau beli kan iya, iya jadi kalau lu bilang gua goreng sekarang gini tapi kalau misalnya gua goreng mobilnya laku ya iya, nggak salah dong bukan nggak salah, gini kan apresiasinya adalah gini ketika lu jual mobil lebih mahal lu pasti belinya juga lebih mahal betul iya dong yang artinya sebenarnya end user juga bisa menikmati gorengan gue iya kan bukan gua ngegoreng sendiri gua nikmatin sendiri ini kan ada alasannya, John ada alasannya kenapa mobil ini mahal ya kan, gana, kilometer, kondisi cuma kan banyak di pasaran yang yang nggak sadar diri, John jual tinggi iya iya, gua lihat gua berapa kali tawarin nih orang nggak tahu diri apa gimana, gua keser banget bukan, John kadang-kadang kita kalau udah datang ke rumahnya mobilnya udah lipat iya kilometernya gundul dibangin di VNT gitu iya sebenarnya sih nggak salah sih lu buka harga begitu cuman iya ya kadang-kadang kalau misalkan yang beli orang awam nggak ngerti ya kena gocek mobil bekas jeger aduh, John itu kalau lu bayangin ya lu nabung 5 tahun lu buka mobil bekas jeger itu sih oke lah mungkin itu 50% salah ya pembelinya juga iya betul 50% salah penjualnya nggak jujur tapi harusnya memang yang belinya juga lebih teliti ya penjual nggak bisa disalahin, John kan dia jauh udah dikasih unjuk lihat dia nggak ngara yang bisa disalahin itu adalah pembelinya nggak teliti pembelinya nggak teliti dan kalau lu belinya sama showroom lu masih bisa komplain tapi kalau gua penjual nih gua misalkan mau beli mobil buat staf mobil lu beli di rumah orang bisa nggak lu? nggak bisa nggak bisa nggak bisa iya makanya makanya kenal maka tak sayang beli barang lu belajar dulu beda dikit tapi hati tenang, John aduh larinya enak banget enak juga kita cobain yang viatnya ini hari terakhir, John siapa tau besok udah laku, John karena malam ini mau dilihat sama yang gue beli ya? kalau harusnya sih jadi, John gua jadi nggak jadi nggak apa-apa lah iya sih paling nggak gua pakai jok Innova Q lah tengahnya lah biar bisa bolong iya nanti gua cariin, John gua bantu John ada John, kita John masih punya satu set ada ya? ada, tapi joknya warnanya merah hitam ooooh PNP nggak? PNP jadi itu dia lucunya Toyota tuh, iya jok Fortuner VRJet lu masak sini nggak perlu ganti bracket ooooh udah kepasang, jok Innova juga bisa jok Innova aja, jok Innova ini bagus, John CJ CJ, John kayak bucket seat di bawahnya tuh Laredo, Laredo oke, kita udah nyampe langsung kita mau cobain dan juga kita ribu dulu yang VRJet standar tuh ya standar Ting Ting ini kilometer baru menyentuh angka 8 eh, soalnya Rp 50.000 Rp 53.000 2018 pajak TPM TPM lu tau nggak apa? mepet iya, mepet bulat 2 kalau bahasa anak mobil begitu ya TPM TPM dapet bajongan kemarin apa adanya, SIS 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 SIS, yuk jadi konsep modifikasi yang ini gue sengaja nggak facelift biar harganya juga nggak ter karena kalau misalnya gue facelift harganya akan mepet sama yang beneran facelift iya jadi ini gue bikin begini aja konsepnya simple di Lightroom Black Glossy yang menurut gue pribadi paling masuk sama warna silver lalu kameranya juga udah dapet dari orang sebelumnya kamera 360 bawaan dan velg ini sebenarnya opsi opsi, iya karena sebenarnya gini kenapa gue kasihnya opsi ini kemahalan di bannya, John iya, bannya mahal iya, ini bannya mahal nih bannya satunya goceng, John iya, udah kayak BFG nah, jadi mendingan pake velg standar sama ininya aja jadi nanti kalian bisa beli pelg sendiri sesuai dengan selera kalian masing-masing ini dia punya list chrome juga semuanya udah gue rubah pake Black Glossy dan ini semuanya stiker aman footstep juga di ini doff om iya footstepnya tapi gue abis bawa VNT, John bawa ini mobil dengan kondisi shockbreaker standar ya mabok lu gue goyang-goyang ya goyang-goyang ya karena mungkin VNT-nya juga udah di ganti-ganti shock om ya iya lebih keras dikit sama mungkin driving position-nya VRjet ini berdiri kan dashboard-nya kan iya, jadi keliatan tinggi sempit iya jadi salah satu keliatannya sempit tapi lagi-lagi, John standar mapan Indonesia lu tidak bisa ngomong, John lu barang muat banyak lu mau muat orang oke iya kan buat sendiri oke 2GD selama lu tebal muka pake Biosolar oke iya kan kayak ini aja 28GD pake Biosolar amat kagak enggak pake Dex, John sumpah mati sumpah mati enggak pake Dex kalau Dewi udah pake udah pake apa ya maksudnya dia enggak kejebak, John jadi udah sayang belum? eh enggak tau, John kalau jadi gini kan gue pengen tau kan gue udah lama gak pacar tutup dulu jangan bahas jangan bahas jangan enak 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 gue tanya pertanyaan gue cuman simple masuk dulu apa pacaran dulu? masuk dulu pacaran dulu pacaran dulu? iya oh bukan masuk dulu bukan pacaran dulu berarti salah harusnya kan masuk dulu ke hati iya dong bukan masuk yang lain pikiran lu udah jorong iya kan? iya susah om salah kalau jorong bingung om oke, yuk mari kita cobain VRJet 2018 ini let's go oke, kita udah di dalam kabin ini karena dia punya 360 aftermarket dia ada 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 pentilnya di sini tapi Audi, John mau beli, John hah? Audi? iya iya bisa ganti nggak? nggak tahu nggak itu Audi ya? iya ini lu bisa lihat kiri kanan iya ini hati unitnya standar ya? belakang iya ini hati unit standar tapi standarnya udah improvement 2018 yang udah model baru oh iya ini 3D nya nih oh ada 3D nya 7 jutaan ya? 7 jutaan kurang lebihnya ya oke oke nggak bisa bohong ngomong benar kata Mr. T teknologi teknologi ketika lu naik VRJet itu mesinnya lebih halus 2KD dibanding 2KD betul tetapi tetapi kalau masalah ketangguhan iya 2KD tidak ada lawan iya benar iya kan udah terbukti, John tenaganya juga jauh, John cuma kan masalah kan kalau lu pakai dalam kotak gitu ini udah lebih dari cukup iya sebetulnya sih udah lebih dari cukup cuman kan namanya manusia nggak ada yang pernah puas contohnya lu nikah 2 kali akan otornya 2 kali kan bukan mau gua 2 kali jadi maksudnya mau anak lu hah? maunya anak lu anak lu anak lu pengennya manggil mami langsung apa gimana? kagak, John udah lah John nggak berkutik gua kalau itu dah soalnya emang gua senang sebenernya gua sebagai shawib lu gua senang dua minggu terakhirnya kayak ini tiap hari senyum-senyum kan? ya kan? arahnya jatuh cinta kan gitu jaduh gue coba ya, gue ngomong kalau lu udah duda sama jendong ya kan? disebut lagi yang artinya artinya lu udah harus menyatukan 2 keluarga kan? jadi bukan masalah lu sayang dia dia sayang lu lu nikah tapi gimana caranya lu bisa sayang anaknya dia dia bisa sayang anak lu itu iya 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 kan? jadi lu harus gitu dulu iya kan? iya iya jadi anaknya cowok-cowok, John? hahaha lu gak tau lu gak tau gak tau wah begini aja gak tau masa mau ajak nikah? masih lama John aduh aduh VRJet standar nih kalau ganti shock ganti shock waduh ini orang ini kayaknya enak kali ya wah ganti itu Fox ganti Fox tapi apa ya? harus ganti pelek, John lu lift kit kan? iya tenaganya jauh sih Teng sama VNT iya kan udah diotakan ini belum di remap tapi suaranya halus iya tetapi tenaganya jauh bos iya sih jauh bos tapi kan tampilannya beda John harganya mirip loh John iya tetap beda bos RVNT bos tapi VRJet mungkin kalau lu gini lu VNT lu masukin duit gocap mobil lu keren VRJet lu masukin gocap kentang bos iya bener itu bedanya iya jadi ketika lu modifikasi ini lu masukin gocap iya jadinya apa? lu facelift aja udah 30 iya bener udah abis ya remap dan lain-lain kenal pot gak keliatan lah itu gak keliatan lah iya itu lu bayangin John kalau VNT iya sih selera sih tapi kan kalau dia tampilnya depan VNT memang lebih galak John kotak-kotaknya tuh tapi warnanya ada silver iya kalau warna lain tuh keliatan agak tua iya gitu karena silvernya itu kan tahun terakhirnya dia kan iya jadi kita muda karena warna-warna baru kan iya berarti VRJet 28 yang GR harusnya tahun ini keluar warna baru John atau enggak mungkin warna yang lebih spesial warna biru udah gak ya? bukan silvernya mungkin lebih beda gitu kan atau enggak mungkin kalau di Thailand ada warna biru tua John bagus John kapan lu liatnya? waktu kita kemarin itu makan sushi oh emang lu masih bisa liatkan? pengen gold kan mata lu jadi sipit John hahaha di Thailand mata lu sipit John, gue lebih detil liatnya kalau ini biru birunya tuh biru tua jaman kayak Innova Grand jadi kayak hitam tapi bukan hitam biru lembayung iya lembayung hitam gitu ya tapi emang di Thailand itu emang cocok kulineran John hawa nafsu makannya itu lebih tinggi John hawa nafsu? iya, nafsu makannya nafsu yang mana nih? nafsu makan John oh, bukan hawa nafsu yang lain ya? hawa nafsu yang lain enggak lah, kurang enak ya John taketnya ketemu Dimas jadi-jadi ya iya John bukan nggak mau John katanya kalau yang palsu itu keras John apanya? dipegangi keras kalau palsu ah lu pernah pegang? katanya lu belum pernah pegang yang palsu? belum pernah, kata-kata orang begitu, iya kan belum pernah, kok ditarik lagi ya? lu apa itu? lu jangan ngejebak gua, Pak Bono lu nggak, pegang yang palsu itu apa maksudnya? oh iya, belum pernah yang palsu, banyak yang palsu kan? kirain udah pernah pegang yang palsu? iya, belum, belum udah dikit ceritain gua nih, teman-teman yang gua maksud, dia beda tampilannya sama yang 2016 itu dia punya menu udah ini, ini beda ya? lebih berwarna oh iya baru nggak lu? iya, tapi tetap nggak bisa mirroring eh, nggak bisa Apple CarPlay belum bisa Apple CarPlay yang bisa Apple CarPlay 2020 ke atas yang sudah new model iya, iya, iya oke, jadi teman-teman bisa langsung menentukan aja mau yang mana V&T atau VRJet V&T pokoknya kita masih ada satu Jon ya? antara yang silver atau yang putih ya? iya, masih ada dua sih V&T kita satu? satu ya? satu DDP pasang platnya miring biarinnya iya besok, besok, besok baru kita kerjain sosok CD plat nomor miring lebih Charles tuh oke tapi kalau nggak ada Charles lu nggak ada calon istri, tem iya kan iya kan calon istri lu di tempat dugem dong suwe, suwe kan udah, dah, bye-bye oke 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 oke